Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan telekomunikasi yang sempat berpindah-pindah ke pemilikannya dari yang dibangun oleh Pak Hari dengan induknya BMTR, akhirnya berpindah tangan ke Sinar Mas banyak sekali perjalanan yang dilalui oleh perusahaan telekomunikasi yang satu ini teman-teman pasti tau, ini adalah Smartfren Telekom TBK dengan kode emiten FREN FREN ya, atau kita pengen aja, FREN ini merupakan perusahaan yang direquest oleh teman kita untuk membahas perusahaan yang satu ini bagaimana si prospek mereka, sejarah mereka bagaimana, bisnis apa yang mereka jalankan dan bagaimana fundamentannya apakah layak investasi atau tidak kita akan kenalan dengan FREN ini dengan sejarahnya yang sangat panjang kalau untuk sekarang si kinerja daripada FREN ini sudah bangkit, tapi ada beberapa kriteria yang saya gak suka salah satunya adalah tentang liquidity-nya, dimana mereka memiliki kurenasio cuma untuk 24% ini resiko gagal bayarnya sih tinggi banget sih, jadi agak berbahaya untuk masuk ke perusahaan yang seperti ini mereka sebelumnya bernama PT Mobile 8 Telekom TBK adalah operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE Advanced yang merupakan pengembangan lanjutan daripada 4G produk perusahaan ini adalah SmartFren, nama digayakan sebagai SmartFren dan dahulu bernama FREN dan inilah sejarah awal mereka mereka didirikan pada tanggal 2 Desember 2002 dan beroperasi pada tanggal 8 Desember 2003 pembentukan perusahaan ini tidak lepas dari upaya pemilik Bimantara Citra yang baru yakni Pak Hari Tanusudijo untuk membangun sebuah bisnis komunikasi sebagai penopang bisnis Bimantara Citra yang baru memfokuskan bisnis mereka ke bidang telekomunikasi dan media sebenarnya Bimantara sudah memiliki sebuah perusahaan telekomunikasi bernama Komselindo atau Komunikasi Seluruh Indonesia yang dimiliki bersama dengan telekom, tetapi sistemnya masih AMPS dan CDMA1 dengan mendirikan Mobile 8, Bimantara berusaha membangun perusahaan komunikasi dengan sistem baru dan layanan baru untuk memuluskan rencananya Bimantara melakukan akusisi pada beberapa perusahaan peoperator seluruh yang masih berteknologi AMPS terhadap salam telekom di Komselindo dan sebuah perusahaan lain bernama Petit Telekomindo Seluruh Raya atau Teresera dengan biaya Rp 900 miliar yang selesai dilakukan pada 8 Agustus 2003 Setelah itu, HT juga menjadikan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Induk Bimantara Bakti Investama atau Metrocell Metrocell Nusantara dalam satu bayang di bawah Mobile 8 Telekom dan juga menyiapkan dana sebesar 200 juta USD ini besar banget ya kalau untuk uang sekarang itu sekitar 2,8 triliun Pada 8 Desember 2003, Mobile 8 meluncurkan produknya yang dikenal dengan nama Friend yang berbasis CDMA 2000 dengan moda above berupa pengguna jaringan dari ketiga perusahaan sebelumnya Teresera, Metrocell, dan Komselindo yang diubah dari AMPS CDMA 1 ke CDMA 2000 Sebelum 2008, Friend merupakan satu-satunya produk dari PT Mobile 8 hingga ketika 3 Mei 2008 diluncurkan layanan FWA bermerek Happy dan pada 4 Februari 2009 diluncurkan layanan internet murah bernama Mobi saat ini layanan Friend, Happy, dan Mobi sudah tidak digunakan lagi seiring penggunaan merek tunggal Smart Friend Pada 3 Otober 2006, PT Mobile 8 Telekom melakukan penawaran umum perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya kalau sekarang sih sudah jadi Bursa Efek Indonesia dengan melepas 19,91 sahamnya Pada 11 Juni 2007, Mobile 8 melakukan penggabungan 3 anak perusahaannya di atas yaitu Metrocell, Komselindo, dan Teresera ke perusahaan induknya Merca ini mengakibatkan izin operasional Mobile 8 yang sebelumnya atas nama 3 anak perusahaan tersebut kini berada ke Mobile 8 Menurut HT, pada 2007 sangat puas dengan kinerja perusahaan ini dan tahun tersebut mencatatkan 2 juta pelanggan Di tahun yang sama, Friend juga mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jaringan CDMS secara nasional dan mendapatkan izin jaringan tetap program di kabel Untuk memperluas operasinya, Mobile 8 juga sempat berencana untuk mengikuti ternyata 3G yang diadakan pemerintah tapi sayang sekali, keduanya tidak berhasil ya yang untuk sambungan langsung jauh-jauh juga tidak berhasil Walaupun demikian, pada akhirnya Global Media.com nama baru Bimantara kemudian lebih membeli untuk fokus ke bidang media yang untuk MNCN, lalu bidang-bidang IPTV Nah, itu mereka fokus ke sana Dari kepenebukan awas sebesar 60% Pada 2008, 15% saham Global Media.com dilepas ke bursa F saham publik Sedangkan pada bulan September yang sama, Global Media.com melepas 32% sahamnya Pada perusahaan asal Dubai, Jarash Investment Ltd Serta itu, Global Media.com tetap memegang saham Mobile 8 dan menjadi pengendali walaupun hanya 19% Tindakan ini disebabkan oleh Gagar Bayo Oblikasi Mobile 8 Pada 2008, 58 ya yang tadi dia beli saham daripada BMTR Dalam pekembangannya, rencana divestasi sisa saham 19% Global Media.com di Mobile 8 terus berlanjut dengan adanya 2 pihak yang berminat Yang ini adalah Sinal Mask Group yang mengelola kartu Smart dan Bakri Telekom yang mengelola kartu Asia Udah lama banget, gak dengan nama Asia ya karena udah berhenti operasi juga sih Namun, kemudian Bakri Telekom memilih membatalkan rencananya sehingga akuisisi hanya dimerati oleh Sinal Mask Keduanya lalu melakukan penundingan dan pada 11 November 2009 19% saham Global Media.com di Mobile 8 berpindah ke tangan PT Gerbang Mask Tunggal Sejahtera Centurion Asset Management Ltd dan Bukut Group SA yang terafiliasi dengan grup Sinal Mask transaksi ini memakan biaya sebesar Rp211 miliar sesungguhnya rencana ini sudah lama ya sejak 2005 tetapi waktu itu gagal karena ada ketidaksepakatan harga dan Sinal Mask sendiri berencana juga untuk mengakuisisi saham daripada jaras sebesar 32% di Mobile 8 agar kepemilikannya itu bertambah setelah akuisisi ini Sinal Mask dihadapkan pada masalah seperti hutang di Mobile 8 untuk menyelesaikannya pihak Mobile 8 sendiri mulai berbenak seperti melakukan negosiasi dan mengatur ulang kerjasama dengan sejumlah vendor nah lalu akuisisi tersebut membuat Sinal Mask memberikan dua perusahaan teknologi komunikasi yakni Mobile 8 dan Spot Telekom yang mengelola kartu Smart meskipun awalnya pada awal akuisisi disampaikan bahwa keduanya tetap operasi sendiri namun akhirnya memutuskan untuk konsolidasi perusahaan mereka dengan nama SmartFan untuk efisiensi biaya ya awalnya belum bergabung dan masih segera melakukan kerjasama penyatuan merek dan rogo lalu pada 3 Maret 2010 waktu itu selain dalam merek kerjasama integrasi juga dilakukan dalam penjualan produk bersama lokasi pelayanan para pelanggan SDM dan juga penggunaan jaringan dan BTS memasuki Desember 2010 integrasi dalam jaringan juga semakin dipercepat oleh Smart dan Mobile 8 namun untuk integrasi kedua perusahaan awalnya sempat terhambat oleh rapat UPSLB 8 Desember 2010 tidak mencapai korum lalu pada 18 Januari 2011 akhirnya rencana ini dapat terwujud dengan Mobile 8 melakukan reissue kepada pemerik saham Smart Telekom yaitu PT Bali Media Telekomunikasi PT Wahana Inti Nusantara serta PT Global Nusa Data senilai 3,77 Triliun setelah live issue ini 57% saham Mobile 8 berada kepada pemegang saham Smart Telekom dalam kegiatan tersebut PT Smart Telekom juga dijadikan anak perusahaan Mobile 8 dan yang digabung hanyalah operasional saja bukan perusahaannya sehingga dapat dikatakan Sinalmas melakukan backdoor listing akhirnya proses integrasi operasional dan transaksi kedua perusahaan tuntas pada 23 Maret 2011 dan resmi berganti nama menjadi Smart Friend Telekom TBK pada 12 April 2011 ini merjernya menghasilkan 6,5 juta pelanggan dengan 2,5 juta dari Smart dan sisanya dari Friend namun untuk PT Smart Telekom sendiri sebenarnya tidak diliburkan atau merger dan sampai saat ini masih berdiri sebagai anak perusahaan Smart Friend yang khusus mengelola jaringan perusahaan Indonya dilancarkan setelah penyatuan ini BTS Smart Friend akan menjadi 3000 unit dan layanannya diperluas ke wilayah-wilayah Pulau Sumatera Kalimantan dan kira-kira perusahaan akan mengalami peningkatan pada 30 Oktober 2014 Smart Friend dan Asia menjaring kerjasama untuk membangun jaringan 4G jadi ada kerjasama waktu itu mereka sempat bersama-sama mau membeli Smart Friend dari BMTR tapi akhirnya cuma Sinalmas yang dapat tapi akhirnya mereka juga kerjasama bikin 4G meskipun Asia tutup jaringannya tetapi kerjasama ini tetap berlanjun dimana tanggal 1 April 2015 jaringan datanya diputus dan pada awal 2016 Asia resmi menghentikan seluruh layanannya di seluruh Indonesia kecuali Jakarta seluruh pelanggan Asia tersebut akhirnya seperti diminta beralih ke Smart Friend jika tidak mereka tidak dapat memakai alat komunikasinya lali selain kerjasama dengan Asia yang kini sudah tidak beroperasi Smart Friend juga menjadi kerjasama dengan bot yang juga menghentikan operasinya pada Desember 2018 pelanggan bot sendiri kemudian telah boleh menukar kartunya ke kartu Smart Friend atau bisa dikatakan dianjurkan untuk bermigrasi ke Smart Friend dibandingkan 4 perusahaan operator seluruh lain ini smartphone merupakan operator dengan jumlah konsumen terkecil 13,3 juta dikatakan 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 171 juta setelah itu walaupun penggunaan serta penempatannya meningkat tapi tidak pernah mencetak untung selama 12 tahun sejak 2008 misalnya pada semester 1 2019 ruginya mencapai 1,07 triliun kemudian pada semester 1 2020 ruginya menjadi 1,64 triliun ini memang rugi banget ya tetapi sudah mulai labah di mana tahun 2022 ada labah dikit kuartal pertamanya labah netnya itu 24,98 miliar rupiah sudah mulai labah sih ya wadah itu karena kinerjanya kurang baik sehingga mereka selalu berada di harga 50 gocap terapi sekarang sudah 77 namun seorang analis mengatakan bahwa smartphone tidak akan bangkrut karena memberi kerajaan bisnis bisnis yang dianggap salah satu kononerasi terbesar di Indonesia bahkan manajemen justru tetap ingin berekspansi misalnya meningkatkan BTS dari 17.000 menjadi 20.000 mengingat kecilnya konsumen dari perusahaan ini selalu dibayangi untuk merger dan apisisi seperti yang akhir tahun 2018 dilomorkan akan merger dengan Indosat 2019 akan merger dengan Acer Asiata 2020 akan merger dengan Tri namun tampaknya ketiganya hanya sebatas rumor semata ya ada rumor sih ada yang memperkirakan lagi-lagi karena faktor pemerik dari kedegur sinemas yang tidak ingin hatah perusahaannya diambil alih oleh perusahaan asing ya walaupun demikian sebenarnya manajemen smart fans tidak menentung peluang untuk melakukan penggabungan usaha dan kerjasama dengan siapapun itu sekitar sejarah friend yang sangat panjang banget ya selanjutnya kita lihat dulu bagaimana perspek daripada friend ini bergerak di bidang telekomunikasi selalu aman-aman aja karena dibutuhkan oleh orang banyak ya selama manajemennya baik hutannya tidak terlalu berlimpah sehingga mereka bisa merasakan manisnya pendapatan mereka jadi untuk prosentnya bagus tapi berbeda dengan kinerjanya friend ini kita akan lihat dari pemegang sahamnya terlebih dahulu dimana masyarakat memegang 28,90% dengan goloban nusa data sebesar 25,90% kalau kita baca disini tidak ada berita-berita negatif jadi aman-aman aja selanjutnya kita lihat fundamental key statistik daripada friend ini yang kuota pertama 2022 sudah mulai profit masih cukup tipis dimana operating profitnya lebih tinggi daripada net profit which is nice dengan PRnya 237 kali ini yang mahal bagi saya operating profit margin 5% doang net profit margin 0,93% ini juga cukup tipis dan kurunasinya pun yang tadi saya bilang 24,51% ini jelas tidak lolos lalu dengan turnover harian pada jualan kemarin 15,18 miliar rupiah untuk friend ini ada sekitar 2 kriteria yang tidak lolos dan itu yang penting penting banget bagi saya yakni pairnya tidak lolos lalu dari sisi liquidity nya juga tidak lolos jadi untuk sementara friend ini apakah layak investasi apakah layak untuk diinvestasikan jelas tidak ya jadi saya akan skip dulu untuk friend ini demikian pembahasan tentang friend penyedia layanan telekomunikasi yang memiliki sejarah yang panjang sampai akhirnya menjadi bagian depresional mass group yang lagi berusaha untuk mendapatkan labah dari yang sebelumnya sudah puluhan tahun tidak labah dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati